Siara Radio mengabarkan tentang ledakan pada tangki pesawat antariksa tepatnya saat 98 detik sebelum memasuki sabuk asteroid tidak ada yang bisa memastikan api yang menyulut ledakan tersebut tapi yang diketahui bahwa peristiwa itu menewaskan 12 awak, astronot dan ilmuwan dalam pesawat deliverance yang mana pesawat ini menjadi satu-satunya harapan umat manusia kini misi telah gagal, asteroid selebar 112 km akan menghantam bumi dalam waktu 3 minggu ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada keluarga akan selalu mendoakan agar kita dijauhkan dari keburukan seperti biasa saya akan menceritakan yang mana tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul agak panjang Seeking a Friend for the End of the World sebuah film fiksi ilmiah yang unik dan menarik yang rilis pada tahun 2012 disutradarai oleh Lawrence Kevaria serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin dikenal oleh kalian baik daripada kelamaan, mendingan itu kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan Ditampilkan sepasang suami istri, Dodge dan Linda yang sedang mendengar berita tersebut lewat radio di mobil mereka Dodge sama sekali tidak bereaksi dan menyebutkan bahwa mereka akan melewatinya bersama-sama namun sebaliknya, Linda malah memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun Semua orang di seluruh dunia mulai membuat rencana untuk menghadapi kiamat terutama menyelesaikan daftar keinginan mereka banyak tanda bermunculan di jalan yang menawarkan jasa untuk melakukan baku hantam dalam tanda kutip menjadi teman untuk menghabiskan hari-hari terakhir bersama atau menjadi pembunuh bayaran untuk menghabisi siapapun yang tidak cukup kuat bertahan sampai hari terakhir namun tokoh utama kita sama sekali tidak tertarik dia tidak memiliki siapa-siapa dalam hidup atau lebih tepatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi sehingga memutuskan untuk terus menjalani rutinitas yang membosankan Dengan sisa waktu 21 hari Dodge masih mendatangi pusat kebugaran yang terlihat jelas nyaris tidak ada orang di sana Di televisi, Dodge menyaksikan update terbaru berita mengenai kondisi dunia saat ini diketahui bahwa layanan ponsel kini telah dinonaktifkan kemudian listrik dan air dikabarkan akan segera menyusul Adegan kemudian menampilkan Dodge yang masih berniat ke kantor jadi mau tidak mau harus berhadapan dengan lalu lintas yang lebih buruk dari biasanya bahkan bisa dibilang terburuk karena semua berusaha melarikan diri dari kota menuju ke tempat yang menyenangkan untuk mengalihkan pikiran Di kantor, Dodge memperhatikan hanya ada beberapa karyawan sementara sebagian besar lainnya sudah tidak hadir lagi Dodge banyak menerima telepon hari ini yang sebagian besarnya dari klien untuk menanyakan asuransi yang meng-cover bencana kiamat ya tentu saja tidak ada Selain itu, Dodge juga menghadiri rapat di mana ada kabar yang dulu menyenangkan tapi kini tidak lagi yaitu promosi kenaikan pangkat karena beberapa jabatan kini telah tersedia dan ya, tentu saja tidak ada yang tertarik dengan tawaran tersebut Ketika Dodge pulang, dia memeriksa kotak surat meskipun telah menduga itu kosong dia juga memperhatikan seorang wanita yang merupakan tetangga yang pergi meninggalkan unit setelah bertengkar dengan sang kekasih yang berteriak dan membentak Dodge kemudian memasuki unit dan menemukan ternyata asisten rumah tangga mingguan Elsa masih bekerja sebenarnya Dodge mencoba mengatakan bahwa Elsa tidak perlu datang lagi karena situasinya anehnya Elsa menjadi kecewa karena mengira Dodge memecatnya jadi Dodge buru-buru menarik kembali ucapan tersebut lalu mengucapkan sampai jumpa minggu depan Malam itu, Dodge menghabiskan waktu dengan menonton televisi menyaksikan tentang penerbangan terakhir yang beroperasi dan setelah ini semua maskapai penerbangan dibubarkan jadi orang-orang bisa menggunakan jet pribadi jika mau atau bisa juga menumpang di jet pribadi milik teman tapi para ahli tidak merekomendasikan karena terlalu berbahaya sebelum tidur seperti biasa Dodge melakukan bersih-bersih dan kebetulan melihat seekor laba-laba sebenarnya Dodge ingin melenyapkan serangga itu tapi dia berubah pikiran dan tak menyangka saat dia tidur tidak ada Spider-Man Dodge malah mengalami bentol-bentol pada wajah setibanya di tempat kerja seorang karyawan baru saja terjun bebas tepat di atas mobil dan ya, itu membuat Dodge sangat terguncang kurang lebih seminggu telah berlalu dan waktu tersisa 14 hari lagi tokoh utama kita memutuskan untuk mengunjungi sahabat Diane yang akan mengadakan pesta akhir dunia dia memiliki seorang anak bermulut pedas dan mereka pun saling menghina dan saling mengabaikan pada momen ini suami Diane, Warren mengeluarkan cerutu kesayangan yang sangat eksklusif dan berjanji untuk membagikan satu kepada Dodge sementara Diane berkomentar bahwa dia tidak kaget Linda meninggalkan Dodge karena ternyata Linda tidak pernah merasa bahagia selama mereka bersama tentu ini membuat Dodge terkejut karena selama ini tidak pernah menyadari Diane merasa kasihan seharusnya Dodge tidak menyaksikan akhir dunia sendirian pernyataan tersebut segera dibantah Warren tentu saja Dodge tidak akan sendiri karena semua manusia akan menyaksikan akhir dunia ketika pesta dimulai Diane berusaha menyenangkan Dodge dengan memperkenalkan temannya Karen yang tampil glamour pembicaraan pun terjadi namun Dodge merasa canggung dan tak tahu harus berkata apa saat makan malam orang-orang berbagi cerita tentang rencana mereka untuk hari-hari terakhir seperti mengunjungi keluarga atau melakukan balas dendam yang belum tuntas ketika sampai pada giliran Karen mengatakan bahwa dirinya ingin menghabiskan hari-hari dengan seseorang yang spesial sambil menunjukkan wajah genit ke arah Dodge yang mana itu membuat Dodge semakin tidak nyaman pas jam makan malam pesta pun dimulai dan itu benar-benar liar bahkan orang-orang mengizinkan anak di bawah umur untuk minum aksi genit Karen masih terus berlanjut untuk menggoda Dodge dan tokoh utama kita sebisa mungkin mengabaikan tapi dengan sopan seorang teman Roach mencoba menasihati Dodge agar menikmati waktu-waktu terakhir sebelum kiamat datang tapi Dodge tetap pada pendirian bahwa semua ini tidak cocok dengannya segera kembang api dan obat setan mulai dikeluarkan untuk menambah keseruan merasa sudah cukup Dodge bersembunyi di kamar mandi tak lama berselang Diane datang menghampiri berkata-kata menasehati dan tiba-tiba mencoba untuk mendekati tak peduli meskipun telah memiliki suami karena kini semua itu sudah tidak penting lagi merasa lelah dan pusing Dodge pun memutuskan untuk pulang lebih awal dan mengenang kembali kehidupan lamanya sambil menatap foto sang mantan saat SMA Olivia Dodge mulai memainkan harmonika dan di tengah keasikan tersebut tiba-tiba saja dia mendengar seorang wanita menangis di tangga darurat Dodge memeriksa dan ternyata benar adanya wanita tetangga sedang menangis di sana diketahui bahwa wanita tersebut bernama Penny dan tiba-tiba saja dia memeluk Dodge sambil menangis terseduh-seduh Penny mengaku ketinggalan penerbangan terakhir yang menuju ke Inggris dan kini dia tidak akan bisa bersama keluarganya menikmati hari-hari terakhir planet bumi merasa kasihan Dodge mengundangnya masuk dan berbagi sirup obat batuk yang telah dicampur minuman sebagai gantinya Penny menawarkan daun bakar dan itu segera ditolak oleh tokoh utama kita Penny menjelaskan bahwa daun bakar adalah satu-satunya hal yang sangat bermanfaat baginya selain itu Penny juga mengaku menderita hypersomnia yang mana membuatnya sulit terbangun dari tidur kemudian keduanya pun menikmati acara televisi meskipun sama sekali tidak nikmat sampai-sampai tertidur di sofa keesokan harinya Penny masih terus tidur meskipun Elsa sedang bekerja dengan mesin penyedot debu volume suara TV yang berisik dan bahkan meskipun Dodge menutup hidung Penny wanita itu tetap terlelap bagai putri tidur akhirnya beberapa waktu kemudian suara harmonika membangunkan Penny dan tokoh utama kita memberitahukan bahwa Penny harus kembali ke apartemennya tak lama kemudian saat berada di apartemennya Penny memberikan setupuk surat kepada Dodge dan menjelaskan bahwa tukang pos seringkali salah mengirim surat dan barang-barang Dodge sehingga berakhir nyasar ke kotak surat Penny ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan wanita itu masih menyimpan semuanya tetapi tidak pernah benar-benar peduli sekitar sehingga tidak mengenal Dodge dan hanya mengenal Linda yang beberapa kali terlihat bahagia bersama seorang pacar pastinya pernyataan tersebut membuat Dodge kaget bukan kepalang karena ternyata selama ini Linda selingkuh Dodge memutuskan kembali ke apartemennya dengan marah menghancurkan semua barang milik Linda dan berpikir bahwa diri seperti manusia bodoh beberapa waktu kemudian Dodge membeli sebotol cairan pembersih dan pergi ke taman dimana dia melihat sepasang remaja yang sedang berduaan berpikir bahwa itu adalah Linda dan selingkuhan sehingga memarahi mereka Dodge benar-benar putus asa sampai-sampai tak perlu menunggu kiamat untuk mengakhiri segalanya keesokan paginya Dodge menyadari rencana mengakhiri segalanya gagal total tokoh utama kita bangun dalam kondisi sehat walafiat namun menemukan makhluk berbulu yang terbuang ya ternyata anjing itu sengaja dititipkan kepadanya oleh pemilik yang tidak diketahui siapa hanya secari kertas bertuliskan maaf yang ditemukan tokoh utama kita lagi-lagi karena tidak tega Dodge membawa anjing itu lalu mulai berjalan pulang saat melewati kota dia memperhatikan bahwa orang-orang mulai melakukan kekerasan yang berarti ada perkelahian pembakaran dan penjarahan dimana-mana kemudian setibanya di apartemen Dodge memberikan anjing itu makan dan menyaksikan berita pada momen ini Dodge mengetahui bahwa kerusuhan sedang terjadi di banyak daerah dia juga mulai memeriksa surat-surat lama dan terkejut melihat surat dari Olivia dari beberapa bulan yang lalu dalam surat itu Olivia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berhenti memikirkan dan ingin mengetahui kabar Dodge tetapi tidak berani mencari karena berpikir semua sudah terlambat baris terakhir pada surat berbunyi kau cinta dalam hidupku membuat Dodge benar-benar tersentuh di saat yang sama sebuah batu memecah jendela disusul dengan bunyi alarm dari gedung Dodge menyadari bahwa kerusuhan telah mencapai kelingkungannya jadi segera bergegas membawa anjing harmonika dan surat lalu menuruni tangga darurat untuk menuju ke apartemen Penny disana Dodge bertemu dengan Owen yang berasumsi bahwa Dodge adalah selingkuhan Penny sampai-sampai meninju dinding yang membuat tangan pria konyol itu nyaris remuk tidak punya waktu untuk hal bodoh Dodge pun membangunkan Penny mengabaikan Owen dan menegaskan bahwa kerusuhan sedang terjadi di bawah Penny secepat mungkin bangkit dan berusaha menyelamatkan koleksi-koleksi langka miliknya kemudian ketiganya keluar dari gedung dan Penny menawarkan diri untuk mengemudi tapi lupa dimana memarkirkan mobilnya di saat yang sama beberapa orang melepaskan tembakan yang membuat Owen ketakutan dan menjadikan Penny sebagai perisai ketika mereka akhirnya menemukan Penny mengalami kesulitan dalam mengeluarkan mobilnya karena terjepit hal ini memaksa Owen untuk membantu mengerahkan dengan bumbu-bumbu hinaan pedas dan ini menjadi salah satu alasan mengapa Penny meninggalkannya Dodge mengatakan bahwa dirinya mengenal seseorang yang memiliki pesawat dan Penny akan diperkenalkan dengan orang itu jika membawanya ikut serta hal ini membuat Penny bersemangat sehingga tanpa pikir panjang wanita itu segera membawa keluar mobilnya lalu pergi meninggalkan Owen sangat disayangkan keesokan harinya mereka sudah kehabisan bensin karena Penny jarang memperhatikannya perjalanan terpaksa dilanjutkan dengan berjalan kaki Penny mencoba untuk tetap positif dan ini menyebabkan Dodge marah tokoh utama kita mengatakan bahwa Penny telah menghancurkan hidupnya karena selama ini telah menyimpan surat Olivia andai saja Penny segera menyerahkan surat itu kini tidak ada yang mengetahui dimana Olivia berada mendengar pengakuan tersebut membuat Penny merasa bersalah sehingga berjanji akan membantu menyatukan kembali Dodge dengan cinta lamanya tapi sebelum itu tentu mereka harus mendapatkan kendaraan beruntung tak lama kemudian sebuah truk melintas dan supirnya yang diketahui bernama Glenn berbaik hati memberikan tumpangan dalam perjalanan Penny mengajak mereka untuk berbagi kisah hidup Glenn yang mendapat giliran pertama memulai kisahnya dari masa kecil sang ayah sementara itu tokoh utama kita merasa tidak nyaman dan sangat membenci setiap detik yang ia lewatkan untuk mendengar cerita konyol terutama saat Glenn mengaku bahwa dokter memberitahukan Glenn hanya akan mampu bertahan selama 6 minggu tepat sebelum akhir dunia diumumkan Glenn kehilangan cintanya beberapa tahun yang lalu dan setelah mengetahui bagaimana ini akan berakhir Glenn mempertimbangkan untuk mengakhiri segalanya lebih awal tapi pastinya itu tidak akan membawanya ke surga nada bicara yang membuat Dodge amat curiga terutama ketika dia melihat peralatan penggalian di belakang truk akhirnya Glenn menghentikan truk dan mengatakan dia akan buang air dan mengajak Dodge untuk ikut semakin curiga Dodge dengan tegas menolak lalu ketika Glenn pergi Dodge memberitahu Penny bahwa teman baru mereka sepertinya adalah psikopat Penny tidak menganggapnya serius dan meninggalkan truk untuk mengajak anjing jalan-jalan dan sekaligus buang air tak lama berselang Glenn kembali dan memaksa Dodge untuk membuka kedoknya mengatakan bahwa wajah kosong membuktikan bahwa Dodge adalah pembunuh tentu saja teori tersebut segera dibantah oleh Dodge dan Glenn meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut lalu menjelaskan bahwa dia menyewa seorang tentara bayaran untuk mengakhiri hidupnya Dodge masih kebingungan sampai-sampai Glenn pun tertawa puas tapi sebenarnya apa yang disampaikan si sopir benar karena tidak ada yang bisa dilakukan oleh Dodge dan Penny selain mengubur mayat Glenn dan segera pergi dengan membawa truknya setelah beberapa waktu dalam perjalanan mereka menemukan sebuah tempat makan bernama Francis dan memutuskan untuk mampir sangat mengejutkan ternyata suasana di tempat itu cukup hangat dengan sambutan pelayan yang sangat ramah dan mengaku semuanya telah mengkonsumsi daun bakar jadi kini mereka menawarkan semua hidangan dengan resep-resep yang gila tapi untuk lebih amannya Dodge dan Penny memutuskan untuk memesan menu klasik serta tidak lupa makanan untuk anjing lalu Penny sempat bergabung dengan para pengunjung restoran untuk bersenang-senang selain itu Penny dan Dodge juga berbagi lebih banyak kisah tentang kehidupan lama mereka tetapi sayangnya terganggu dengan sebuah kejutan karena Penny memberitahu bahwa hari ini adalah ulang tahun Dodge sehingga para staff membawa persembahan kecil berikut sebuah lagu karena situasi semakin tak terkendali keduanya pun memutuskan untuk melarikan diri dengan tidak lupa membawa anjing untuk kembali ke truk hubungan diantara mereka pun semakin dekat hingga merasakan sesuatu yang membuat mereka terbawa suasana beberapa waktu kemudian perbedaan usia yang agak jauh membuat Dodge merasa bersalah karena tidak bermaksud untuk memanfaatkan keadaan namun Penny masih terlihat santai karena keduanya sama-sama sudah dewasa yang bisa mengambil keputusan atas diri mereka sendiri tiba-tiba saja terdengar sirine mobil polisi yang mencoba menghentikan mereka Penny tidak berhenti dan bahkan mengabaikan karena hukum seharusnya sudah tidak ada lagi namun Dodge yang tidak mau terlibat masalah tetap bersikeras meminta Penny berhenti dan segera menyembunyikan daun bakar sampai-sampai lidahnya ikut terbakar tak berselang lama pak polisi pun datang dan langsung mendakwa Penny bersalah karena berkendara dengan kecepatan tinggi Penny mencoba menjelaskan sambil menunjuk ke atas menyimpulkan bahwa itu sudah tidak berguna namun si petugas tidak peduli sehingga keduanya pun harus mendekam dalam penjara ya disana mereka bertemu dengan seorang pria yang ditangkap karena menyebabkan keresahan dengan papan bertuliskan kiamat sudah dekat pada momen ini Penny merasa terpukul dan mengungkapkan rasa bersalah karena tidak bisa memenuhi janji merasa tategah Dodge pun segera menenangkan dan memeluk wanita itu serta menjelaskan bahwa Penny tidak merusak kehidupan Dodge karena Dodge sendirilah yang merusaknya sejak lama saat efek daun bakar mulai menguasai Dodge menjadi lebih terbuka menjelaskan bahwa dirinya kini tidak lagi memiliki keluarga sang ibu meninggal dunia karena sakit keras sedangkan sang ayah telah pergi meninggalkan mereka sejak lama kemudian untuk menghibur diri Dodge memainkan harmonikanya sampai keduanya tertidur beberapa jam kemudian saat pagi saat shift berganti seorang petugas yang mengerti segera membebaskan Dodge dan Penny serta mengembalikan anjing tapi tidak dengan truk karena itu harus disita dan petugas itu pun berbaik hati dengan menawarkan tumpangan Penny mengingat seorang mantan yang tinggal tak jauh sehingga meminta apa polisi untuk mengantarkan mereka ke sana setibanya mereka di lokasi sang mantan menyembut dengan hangat dan membuat Dodge merasa tidak nyaman sang mantan yang bernama Speck tersebut adalah seorang bekas anggota militer tidak hanya memiliki tubuh yang kekar tapi juga senjata yang besar maksud saya senjata-senjata koleksinya pria itu mengatakan bahwa dia memiliki bunker dengan fasilitas yang lumayan lengkap dan persediaan makanan yang cukup selain itu di sana juga ada teman-teman militer lainnya yang tengah bersantai dari gelagatnya Speck jelas masih mencintai Penny menawarkan segala yang dibutuhkan termasuk telepon satelit untuk menghubungi keluarga Penny sangat bahagia karena dia bisa berbicara dengan ayah dan ibu serta saudara-saudaranya dan bahkan bisa mendengar suara keponakannya yang masih bayi ini membuat wanita itu sangat terharu karena akhirnya bisa saling berbincang lagi sementara itu Dodge yang bersama dengan Speck dijelaskan bahwa hanya Penny yang boleh tinggal di bangkar sedangkan Dodge harus pergi tak lama kemudian Penny pun kembali dan langsung mengutarakan keinginannya untuk meminjam mobil serta menolak untuk tinggal di bangkar meski kecewa tapi Speck tanpa pikir panjang meminjamkan salah satu mobilnya dengan syarat Penny harus kembali dalam keadaan selamat dalam perjalanan Dodge dan Penny menjadi semakin dekat saat akhirnya tiba di rumah masa kecil Olivia karena sama sekali tidak ada yang merespon maka Penny nekat memecahkan kaca pada pintu untuk menerobos masuk ya ternyata rumah itu benar-benar kosong tapi memiliki banyak sekali persediaan makanan di lemari es keduanya sepakat bermalam di sana sembari mulai mencari sesuatu yang menerangkan alamat karena mungkin itu bisa menjadi petunjuk Dodge kemudian menemukan pemutar piringan hitam membuat Penny sangat senang karena bisa mendengarkan koleksinya sambil memasak beberapa waktu kemudian keduanya pun makan malam bersama dan ada anjing juga di sana kali ini giliran Penny yang bercerita banyak tentang keluarga termasuk tentang kecintaannya terhadap lagu-lagu klasik yang diturunkan dari sang ayah saat permisi sebentar Penny menemukan sepucuk surat dilaci dari Olivia untuk keluarganya di sana juga terpampang jelas alamat pengirim Dodge pun menjadi bersemangat dan mereka sepakat untuk pergi ke sana di hari berikutnya malam itu Dodge menemukan namanya di tempat tidur Olivia sementara Penny menemukan album foto di mana di sana juga terdapat foto-foto Dodge semasa remaja keesokan paginya Dodge dan Penny segera bergegas menuju ke alamat yang tertera pada amplop karena jaraknya tak jauh jadi tak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapainya Penny diminta untuk menunggu di mobil sementara Dodge mendatangi rumah tapi tak berselang lama toko utama kita kembali dan mengajak untuk melanjutkan perjalanan Penny pun merasa bingung karena Dodge tak banyak menjelaskan apa yang telah terjadi sehingga terjadilah pertengkaran yang nyaris menyebabkan kecelakaan Dodge beruntung keduanya selamat mereka meninggalkan mobil untuk ikut mendekat ke pantai di mana banyak orang yang mengantri untuk dibaptis Dodge dan Penny bergabung dengan orang-orang di pantai menghabiskan hari dengan berpiknik ria dan menjalin pertemanan dengan semua orang selain itu Dodge juga mencoba mengajari Penny cara bermain harmonika dimana pada momen ini diketahui bahwa sebenarnya alat musik itu adalah hadiah dari ayah Dodge beberapa waktu kemudian dua insan yang telah menjadi pasangan ini melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di sebuah rumah pedesaan ya inilah pria yang dimaksud Dodge memiliki pesawat pria bernama Frank itu ternyata adalah ayah Dodge tentu saja hal ini membuat Penny sangat terkejut dan segera memberikan waktu untuk ayah dan anak itu berbincang Frank meminta maaf kepada Dodge namun sama seperti sebelumnya segala maaf dan penyesalan kini menjadi tidak penting lagi karena akhir dunia akan segera tiba meskipun demikian Frank tetap berusaha bersikap baik dan mereka bertiga menghabiskan malam yang menyenangkan bersama bahkan ayah dan anak itu bermain harmonika bersama di halaman setelah Penny tertidur Dodge secara perlahan membawa wanita itu ke pesawat dan mengatakan bahwa dia adalah cinta dalam hidupnya sebelum pesawat yang dikemudikan oleh Frank lepas landas menuju Inggris adegan kemudian berpindah ke beberapa waktu kemudian Dodge pulang bersama anjingnya dia menemukan catatan dari Karen di depan pintu serta asisten rumah tangga Elsa yang masih membantu meski mengetahui waktunya sudah dekat Dodge pun memarahi wanita itu tapi bermaksud baik karena seharusnya Elsa melewati waktu-waktu terakhir ini bersama keluarga dan tetap seperti biasa Elsa mengucapkan sampai jumpa minggu depan berharap masih ada hari untuk mereka beberapa saat kemudian Dodge menyaksikan siaran televisi terakhir di mana presenter berita mengumumkan bahwa asteroid akan tiba lebih cepat kurang lebih 16 jam lagi kemudian presenter itu juga menyampaikan salam perpisahan merasa terhormat karena selama ini telah memberikan informasi dan pernyataan tersebut sangat menyentuh hati merasa semakin murung Dodge pun pergi ke apartemen Penny dan mulai mendengarkan beberapa koleksi piringan hitam beberapa jam kemudian listrik mulai dipadamkan dan seketika anjing bereaksi akan sesuatu ternyata Penny kembali wanita itu mengaku bahwa dia terbangun dalam penerbangan dan meminta Frank membawanya kembali setelah melepas rindu keduanya pun kini berada dalam momen-momen terakhir dimana mereka mengakui perasaan satu sama lain dan berandai-andai jika saja mereka bisa bertemu lebih awal untuk membuat Penny teralihkan dari ledakan Dodge terus berbicara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang masa kecil yang indah lalu pasangan itu pun saling menatap saat asteroid menghantam bumi dan mengakhiri segalanya dan tamat sebuah pertanyaan bagaimana Anda akan bereaksi jika dunia akan hancur oleh meteor dalam beberapa minggu jawaban baiknya tentu saya menghabiskan waktu bersama keluarga atau rekan dan kerabat tapi terkadang mungkin juga ada yang ingin menghabiskan waktu dengan memanjakan diri dalam kesenangan sesaat dan melakukan hal yang belum pernah dilakukan film ini berhasil membuat saya sebagai penonton merenungkan konsekuensi serius dari kiamat sutradara menampilkan berbagai macam reaksi manusia seperti kerusuhan mengakhiri segalanya mencari Tuhan atau sekedar berusaha mempertahankan kehidupan untuk tetap normal film ini meneguhkan hidup karena kita diajak merenungkan bagaimana kita akan menghabiskan hari-hari terakhir dan yang lebih penting lagi bagaimana kita menjalani kehidupan saat ini mengapa kita menunda-nunda hal yang selalu ingin kita lakukan tentunya ini dalam hal yang baik ya seperti berbaikan dengan orang tua atau teman lama atau mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam apa yang menghentikan kita mengapa sampai perlu kiamat yang mendorong kita untuk bertindak Dodge bertemu Penny seorang wanita yang merupakan tetangga mereka mulai berbicara dan menjadi akrab Penny membujuk Dodge untuk melakukan perjalanan yang mana nantinya Dodge dapat menemui Olivia wanita yang selama ini ia pikir seharusnya dinikahi sementara Penny menemukan cara agar bisa bersatu kembali dengan keluarganya tujuan perjalanan ini bukanlah poin sebenarnya perjalanan adalah tentang siapa yang mereka temui di sepanjang jalan mereka bertemu dengan Glenn yang menyewa pembunuh bayaran untuk mengakhirinya lalu mereka bertemu seorang penyintas bernama Speck yang secara tidak masuk akal yakin bahwa apa yang telah disiapkan akan membuatnya bertahan dan selain itu mereka juga menemukan sebuah tempat makan dimana yang menarik adalah bahwa semua staff menjadi sahabat pengunjung kiamat yang semakin dekat membuat rutinitas ini menjadi semakin sibuk dan semua orang di tempat itu menjadi terlalu ramah hampir seperti kegilaan akhir film juga tak kalah menarik bagi saya dimana film ini menampilkan beberapa karakter tak terduga yang menginspirasi beberapa momen kebenaran dan ada pula penerbangan dengan pesawat kecil saya pikir ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kita menghadapi yang terburuk dengan kuat dan tabah adegan-adegan ini cukup bagus tapi sayang tidak cukup untuk menghadirkan kesan akhir persona film ini menurut saya adalah di bagian pertengahan saat waktu terus berdetak menggerus harapan dan para tokoh utama melakukan apapun yang bisa untuk menang dalam mengwujudkan suatu keinginan dan harapan terakhir bisakah kita menyalahkan jika mereka tidak berhasil bukankah perjuangan mereka yang penuh keputusasaan namun juga diwarnai harapan adalah cerminan dari perjuangan kehidupan kita sendiri bagaimana menurut kalian mungkin segitu saja teman-teman terima kasih buat yang sudah menyaksikan silahkan memberikan komentar bertanya ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di atekugusto insya Allah pasti akan dibaca mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat tetap bersyukur setiap hari dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati